Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa kafir umi yang berbahagia dimanapun anda berada Alhamdulillah pada perjumpaan kali ini tema apakah jin bisa menembus dinding dalam keyakinan manusia sudah kuat bahwa jin itu bisa menembus dinding terlebih banyak sekali tontonan-tontonan tv yang menampilkan adegan-adegan jin bisa menembus dinding nah bagaimana persepsi islam secara syariat memandang fenomena tersebut di dalam buku yang sudah Al-Fakir tulis ya Fiki Rukia Aswaja ini ada satu hadis sahih mutafak alih mutafak alih ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang sangat kuat sekali nilai hadisnya ada satu hadis menyebutkan disini idhaka'na junhul layl atau amsaitun faquffu sibyanakum fa'inna syaitan yantashiru hina'idhin fa'idha dahaba sa'atu minan layli faqalluhum wa'agrigul abwaba wa'adkur isma Allah fa'inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa wa'awku kirabakum wa'adkur isma Allah wa'adkur isma Allah wa'adkur isma Allah walau an ta'rudu alaiha syai'an wa'adfi'u masabi ha'kum Nabi SAW bersabda jika menjelang sore menjelang malam hari tiba maka kufu sibyanakum tahanlah anak-anak kecil kalian menjelang maghrib dan setelah maghrib sampai isya' ini junhul layl masa kita dianjurkan oleh Nabi bahkan diperintahkan oleh Nabi untuk menahan anak-anak kita anak-anak kecil kita khusus anak-anak kecil karena anak-anak kecil itu pembentengannya kurang anak-anak kecil itu auranya masih lemah sekali mudah kena gangguan dari luar terutama yang tidak terlihat makanya disini Nabi mengatakan kenapa kita disuruh menahan anak-anak kita di waktu-waktu tersebut biasanya tradisi-tradisi di Betawi atau di Jawa kalau menjelang maghrib ayo anak-anak masuk rumah masuk rumah nanti ada hantu atau masuk rumah nanti ada wewe gombel dan lain sebagainya ternyata itu bukan mitos dan ada dasar yang sangat kuat dari hadis Nabi bahkan mutafak alih riwayat Imam Bukhari dan Muslim karena di waktu itu syaitan berkeliaran jadi menjelang maghrib sampai setelah maghrib itu berkeliaran syaitan-syaitan oleh sebab itu banyak sekali orang-orang yang ada gangguan dalam tubuhnya mereka merasakan tidak enak badannya merasakan keanehan dalam tubuhnya di waktu-waktu tersebut dan kadang-kadang juga dukun-dukun mengirim sihir dan santet dan misalnya di waktu-waktu segitu ya kemudian jika sudah lewat sesaat dari malam maka terserah kalau sudah isa ke atas baru diperbolehkan itu sudah redah pergerakan syaitan keluarnya itu di waktu itu sudah redah kemudian disini tutuplah pintu-pintu kalian termasuk jendela jangan lupa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tutup pintunya dengan bismillah atau a'udzubillahimna syaitan rajim atau bismillahilladzi la yadur ma'asmi insya'un fi radhi walafis sama wawasamil alim kenapa fa'inna syaitan kata nabi la yaftahu baban muglaqa karena syaitan ini tidak bisa membuka pintu yang tertutup atau pintu yang terkunci nah dari hadis ini fa'inna syaitan la yaftahu baban muglaqa syaitan ini tidak bisa membuka pintu yang tertutup para ulama kita ini mengomentari hadis ini imam dawawi al-hafidh ibn hajar terutama panjang lebar beliau mengomentari ini dan juga imam-imam yang lain para ulama ahlusun al-jamaah berbeda pendapat apakah yang dimaksud syaitan tidak bisa membuka pintu ini khusus sudah dibacakan dikir kepada Allah ataukah tidak dibacakan dikir syaitan tidak bisa membuka nah para ulama berbeda pendapat disitu ada yang mengatakan ya secara profesional sesuai dengan dohir daripada hadis ini secara literal bahwasannya memang syaitan secara umum jin ini tidak bisa membuka pintu yang tertutup pintu yang tertutup terlebih lagi pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala maka syaitan ini tidak akan bisa masuk ya tidak akan bisa membuka ini penting sekali ya pelajaran dari hadis ini sangat perlu kita renungi ya wa'aku kirabakum wad kurusmallah dan tutuplah atau ikatlah kendi-kendi kamu kirob kirob itu terbuat dari kulit ya benjana yang terbuat dari kulit pada zaman sahabat zaman nabi ikat tutup maksudnya wad kurusmallah juga jangan lupa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala sambil menyebut nama Allah wa khemmiru'aniyatakum dan tutuplah wadah-wadah kalian wad kurusmallah dan sebutlah nama Allah walau kata nabi meskipun menutupnya itu antak rudu'alehah syaitan yaitu dengan sesuatu ala kadarnya ya misalnya mungkin sedotan atau sendok atau kayu begitu ya meskipun hanya ditutup dengan sesuatu ala kadarnya wa adfi'u masabihakum dan matikanlah lampu-lampu kalian jika kita hendak tidur begitu nah dari hadis ini banyak sekali hikmahnya diantaranya kita untuk mengikuti perintahan nabi menahan anak-anak kita menjelang maghrib atau setelah maghrib makanya ulama-ulama kita mengumpulkan anak-anak kecil kita dengan ngaji al-quran dengan bersolawak dengan maulitan dengan baca sejarah-sejarah nabi dan lain sebagainya gitu ya kenapa? karena di waktu itu setan berkeliaran yang kedua menutup pintu jendela dengan bismillah dan menurut para ulama secara umumnya jin ataupun setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup terlebih lagi pintu yang ditutup dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya disini apa? dari hadis ini secara mafumnya jin ini tidak bisa menembus dinding kenapa? karena nabi sama sekali tidak menyinggung dinding ya kalau jin setan bisa menembus dinding nabi gak menyinggung pintu kan begitu nabi tidak memerintahkan menutup bejana-bejana kan bisa menembus begitu atau botol nabi memerintahkan gelas untuk ditutup ataupun botol untuk ditutup yang berisi makanan atau minuman mungkin malamnya sihir bisa datang lewat jin itu sehingga orang yang minum kadang-kadang perutnya sakit tanpa sebab padahal sihir yang dikirim masuk ke dalam bejana-bejana itu lah kalau seandainya jin bisa menembus dinding jin bisa menembus tembok maka nabi gak memerintahkan untuk menutup bejana nabi tidak memerintahkan untuk menutup pintu dan sebagainya dan ini pelajaran juga buat kita artinya jika kamu tidak mau dimasukkan oleh syaitan ataupun jin tutuplah hati kamu dengan dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka syaitan atau jin tidak bisa menembus hati yang ditutup dengan dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka bisa kita ibaratkan rumah ini adalah hati sebagaimana hadis lain nabi mengatakan bahwasannya ada hadis indal malaikatah la yadkhulu baitan fihi kalab watasawir sesungguhnya malaikat ini tidak bisa masuk rumah di dalamnya ada anjing dan patung-patung berhala Imam Ghazali dan beberapa ulama memahami bahwasannya rumah ini diibarkan hati malaikat rahmat hidayah cahaya dan nafahat dan sebagainya tidak akan masuk ke dalam hati kita kalau di hati kita ini masih ada sesembahan masih ada sifat-sifat binatang seperti anjing dan lain sebagainya maka bersihkanlah hati kita insyaallah malaikat akan datang rahmat akan masuk ke dalam hati kita demikian juga pelajaran penting buat kita bahwasannya apapun gerakan kita jangan lupakan Allah subhanahu wa ta'ala diam duduk berjalan tidur menutup pintu dan sebagainya libatkan Allah dalam hal itu semua maka kita terlindung dari hal kejahatan mungkin dari hadis ini kita bisa pahami kenapa ada pertanyaan besar yang beredar kenapa tuyul ini gak bisa ngambil ATM uang yang di ATM mungkin dari hadis ini kita bisa paham bahwasannya di ATM ini terlalu ketat terlalu ribet dan banyak penutup-penutupnya banyak sistem-sistem penutupnya disitu yang luar biasa ketat sehingga dari hadis ini kita bisa paham bahwa jin apalagi tuyul tidak bisa menembus yang tertutup rapat dinding dan sebagainya sehingga mungkin saja dari ini bahwa tuyul tidak bisa mengambil uang yang ada di ATM tuyul bisa ngambil uang-uang yang terbuka ataupun di dalam lemari yang sering buka-tutup buka-tutup begitu kecuali kalau tuyulnya berkerudung ini lain lagi ini mungkin mau ditaruh dimanapun insya Allah ketahuan begitu ya nah ini singkat daripada mitos jin bisa menembus dinding ataupun tembok terjawab dari hadis-hadis Nabi SAW bahwasannya jin atau setan tidak bisa menembus dinding dan tidak bisa masuk jika pintu itu tertutup terlebih lagi pintu atau jendela yang ditutup dengan pikir kepada Allah S.W.T demikian mudah-mudahan bermanfaat terjah-mudahan